Gak ada motif lain, cuma trilih hutang aja Mau hutang konvensional, mau pinjol, berapa jumlah? Sekitar 100 juta Akan menyampaikan penelitian pengungkapan pencurian Mas Kilowandau 200 juta Oleh seorang menantu dari mertuanya sendiri Kalian, pada siang hari ini Kami dari Prostasi Malekota Dalam hal ini Satreskrim Akan melakukan kegiatan rilis pengungkapan kasus pencurian dan pemberatan Dimana kejadian ini terjadi pada tanggal 7 Juni 2020 Kejadian ini kemudian kami terima Atau selaporan dari pihak korban dan menip lapor Yaitu Saudari Hajah Haro Yang biasa dipanggil dengan Mama Haji Dari hasil laporan tersebut Maka kemudian kami melakukan kegiatan penyelidikan Termasuk juga di dalamnya Kita melakukan kegiatan olah TKP Ada beberapa temuan di TKP Yang kemudian mengarah kepada Orang terdekat Dari si korban ini Indikasinya terlihat bahwa Tidak adanya kerusakan Di rumah tersebut Di rumah korban Sehingga itu yang kemudian kami simpulkan Dari hasil itu Maka kemudian kita memperdalam Terkait temuan-temuan di TKP Maka kemudian kami Bisa mengamankan tersangka Dengan badan inisial Dede Yang berumur 36 tahun Pekerjanya Wira Swasta Karena kecermatan dan kejelian Pada saat kemudian olah TKP tersebut Maka kemudian Apa yang kemudian kami duga Itu ternyata terbukti Dimana Saudara Dede Yang saat ini sudah kami termasuk sebagai tersangka Itu memiliki hubungan Kekeluargaan Dengan korban Yaitu sebagai Menantu Dari Ibu Hajah Haroh Atau Mama Haji Dari hasil kegiatan penyidikan Yang kemudian kami lakukan Maka kemudian kami mengamankan Barang bukti Yaitu sepeda motor Yang diperkenal oleh tersangka Kemudian satu buah barangkas Yang berisi Berupa uang tunai Yang perhiasan Berbagai jenis Kemudian Ada juga kamera CCTV Yang kemudian kami amankan Dari hasil pendataan Yang dilakukan oleh penyidik Maka kemudian Kejadian curat Yang menimpa korban ini Mengakibatkan kerugian Sejumlah kurang lebih Satu setengah miliar rupiah Satu setengah miliar rupiah Begitu kemudian kami melakukan pendalaman Terhadap tersangka Saudara Dede ini Maka kemudian motif dari tersangka Untuk melakukan Kejahatan ini adalah Murni Terkait dengan desakan ekonomi Yang dialami oleh yang bersangkutan Dan keluarganya Terlipat hutang Dengan beberapa pihak Termasuk juga Pinjaman online Dari hasil alat bukti Yang kemudian dapat kami Kumpulkan Maka kemudian Kronologis Terjadinya Kejadian curat ini Bahwa yang pertama Tersangka sudah Merencanakan Aksinya Sudah merencanakan aksinya Sehingga kemudian Dapat mempersekirakan Waktu yang pas Saat yang tepat Untuk melaksanakan aksinya Dimana pada tanggal 6 6 Juninya Tersangka Kronologis Sudah bergerak Menuju Ke rumah korban Tapi tidak datang Secara langsung Karena yang bersangkutan Datang disana Sekira jam 24.00 Kendaraan Yang dipergunaan tersangka ini Diparkirkan di SPBU Di samping Rumah korban Samping rumah korban Setelah memarkirkan kendaraan Tersangka kemudian Melompat pagar Sehingga kemudian Bisa memasuki rumah tersebut Di bagian halaman belakang Rumah korban Di bagian rumah korban Karena memiliki Hubungan kekeluargaan Sehingga sudah bisa dipastikan Tersangka ini mengetahui Seluk-bluk rumah tersebut Hal yang kemudian Dilakukan oleh tersangka Pada saat telah berada Di halaman belakang rumah tersebut Adalah Mencari Aliran listriknya Untuk kemudian Dipadamkan Begitu kemudian dipadamkan Yang bersangkutan Kemudian bersembunyi Di sekitar situ Nah Pelapor Dalam hal ini korban Mama Haji ini Kemudian keluar Keluar pintu belakang Membangunkan Pembantunya Untuk kemudian Diajak Ayo kita cek Listriknya Stok kontaknya Yang berada Di samping Rumah tersebut Yang berada di samping rumah tersebut Pada saat kemudian Tersangka melihat Mama Haji Dan pembantunya ini Kemudian Mengecek Aliran listrik tersebut Maka kemudian Yang tersangka ini masuk Langsung ke kamar Mama Haji Seperti yang tadi saya sampaikan Karena memiliki Hubungan kekeluargaan Yang erat Jadi sudah tahu dia Sudah tergambar Dimana kamar utama Mana kamar yang lainnya Termasuk juga Posisi berangkasnya Pada saat saya Masuki Kamar utama Kamar Mama Haji Karena memang Yang tersangka Sudah mengetahui Berangkas ini Berada di samping Tempat tidur Si korban Atau Mama Haji tersebut Sudah sampai di sana Lampu kemudian Tiba-tiba hidup Tersangka kemudian Mengamankan dirinya Untuk kemudian Bersembunyi Di kamar sebelah Ya Bersembunyi di kamar sebelah Menunggu di sana Beberapa saat Sampai kemudian Tersangka ini Merasa yakin Bahwa Mama Haji ini Sudah kembali Tertidur lelap Maka kemudian Tersangka Menuju Ke Bagian Aliran listrik PVC-nya MCB-nya Yang di bagian dalam Dimatikan lagi Sehingga kondisi rumah itu Gelap bulitan Dilihat tidak ada reaksi Dari korban Karena sudah Tertidur lelap Maka kemudian Tersangka Kembali masuk ke Kamarnya Korban Mama Haji ini Dengan cara merangkak Dengan cara merangkak Merangkak Kemudian mendekati Berangkak sini Dan kemudian Mengangkat berangkak sini Untuk kemudian Dibawa Dari DKP tersebut Terhadap Kejadian ini Maka kemudian Kami berhasil Mengamankan Tersangka Ini PB Mas Beli Mas Dan Buat Yang total Senilai 1,5 miliar Yang dicuri Sang lantu Dari Bertuanya Di Jalan Siliwani Selain motif Ekonomi Ada motif yang lainnya Kenapa memilih Mertua sebagai Korban Dari Jorja Ada motif Lain Cuma Terlalu Tetang aja Kalau perlakuan Atau hubungan Sehari-hari Dengan mertua Gimana? Kalau saya Si Jarang Ketemu Ya Tapi Istri yang Suka Suka keluar Kota Kerja Oke Berarti Secara perilaku Mertua Terhadap Saudara Tidak ada masalah? Tidak ada Kalau boleh tahu Hutang Yang ada di luar sana Mau hutang konvensional Mau pinjol Berapa jumlah? Sekitar 100 juta 100 juta? Iya Kalau kegiatan sehari-hari Udah sesatanya apa? Di Konstruksi Kerja di bangunan Konstruksi Berapa lama Merencanakan? Sehari Sehari Pas itu kan Mentok Gak ada Jalan lain Pinjem kesana Kesini Gak ada Jalan Sehari Suka Jadi Keren Motifnya Tidak ada motif Benci Cerita Pemertua Atau Masalah Hubungan Keluarga Tapi Ternyata Murni Masalah Ekonomi Tersangka Gelap mata Karena Terdesak Oleh Hutang Hutangnya Yang Harus Segera Dilunasi Sehingga Akhirnya Dia nekat Mencuri Harta benang Milik Mertuanya Sendiri Di Jalan Siliwangi Kota Kasik Malaya Sempat Langsung Melapor Ke Kepolisian Jadi Pihak Kepolisian Sudah Langsung Menginikan Pelakunya Pada Akhirnya Kakak Saya Mengucapkan Terima Kasih Pada Pihak Kepolisian Yang Telah Sehingga Untuk Bukan Membekuk Menginikan Menginikan Pelakunya Mengamankan Pelaku Selagi Proses Pada Saat Yang Bapak Tau Selama Ini Hubungan Antara Pelaku Dengan Kakak Bapak Gimana Baik 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 Malahan Sekarang Anak Istrinya Ada Di Rumah Di Sana Gitu Karena Ya Tadi Awatir Ada Apa Apa Gitu Dari Setelah Kejadian Ini Anak Dan Istrinya Di Di Rumah Di Sana Di Rumah Kakak Saya Dan Kakak Saya Dengan Menantunya Tidak Ada Apa Makanya Kagetnya Menyesalkannya Itu Karena Setiap Istilahnya Kalau Dia Mengkomunikasikan Kekurangan Ketiadaan Misalkan Sudah Tidak Punya Uang Selalu Suplai Sama Mertuanya Sama Kakak Saya Hanya Pas Kejadian Kemarin Dia Mengaku Pinjam Online Dan Sebagainya Dia Tidak Pernah Ngobrol Itu Makanya Sangat Menyesalkan Kenapa Sampai Terjadi Seperti Ini Kalau Ngobrol Mungkin Tidak Akan Terjadi Lampasan Diberi Bantuan Sama Mertuanya Hanya Karena Dia Mungkin Keseringan Dan Lain Sebagainya Ya Akhirnya Mungkin Ada Malu Gitu Ya Akhirnya Seperti Ini Karena Tadi Juga Dia Mengatakan Satu Hari Dia Sudah Bingung Kemana Mana Mungkin Malu Kepada Mertua Akhirnya Lampukan Itu Pas Setelah Buka Apakah Ada Informasi Utang Itu Bekas Apa Karena Dulu Dikasih Perusahaan Perusahaan Pabrik Plastik Kemudian Perusahaan Ini Besi Itu Bangkrut Terus Akhirnya Dia Kan Pola Hidup Nya Mungkin Seperti Semula Dia Sebahda Mungkin Sekarang Ini Akhirnya Mau Minta Terus Kemertua Malu Akhirnya Dia Pinjem Untuk Kebutuhan Hidupnya Jaman Online Dan Ya Itu Kebutuhan Hari-hari Mungkin Untuk Menapkahi Keluarganya Betul Karena Dia Itu Kan Wira Swastanya Bekerja Di Konstruksi Sama Sama Mertuanya Kerjasama Iya Kan Mertuanya Suka Bikin Konstruksi Ini Karena Memborong Proyek Bangunan Maka Dia Diterjakan Karena Kalau Kemarin Kemarin Setelah Covid Kan Pake Mungkin Pola Hidup Tetap Seperti Itu Dia Tidak Menyesuaikan An Iskandar An Iskandar Pak An Iskandar Yang Merupakan Adik Kandung Dari Korban Terkait Masalah Pencurian Kiluan Emas Dan Uang Ratusan Juta Rupiah Yang Ditotal Tadi Kata Kapolres Mencapai 1,5 Miliar Tersangka Sang Menantu Kini Kembali Dibawa Ke Sel Tahanan Mapolres Untuk Proses Hukum Selanjutnya Terima kasih Sudah Nonton Jangan Lupa Like Subscribe Dan Share Ya